Inilah Teh, seorang pria berusia 41 tahun warga asal Kejamatan Bersam yang berhasil diringkus oleh pihak Satuan Risas Kriminal Pores Potenghari bersama pihak kepolisian sektor setempat. Ia ditangkap lantaran tega melakukan tindak pidada persetubuhan terhadap anak dirinya sendiri yang menyandang disabilitas fisik sejak lahir. Ironisnya, gadis berusia 26 tahun itu harus mengandung janin dari perbuatan ayah dirinya ini. Kepala Yuni Perlindungan Perempuan dan Anak Satris Kriminal Pores Potenghari, Ibda Verdi dan Ginting mengungkapkan bahwa perbuatannya terbongkar setelah dilaporkan oleh ibu kandung korban yang tidak lain adalah istri tersangka tepatnya pada 30 Juli 2022 lalu. Awalnya, istrinya curiga ketika melihat ada gadisnya yang dalam kondisi terbaring itu tidak pernah datang bulan. Selain itu, kondisi perut korban pun tampak membesar. Korban pun saat itu sempat diperiksa oleh bidan desa setempat dan dinyatakan hanya dalam kondisi depan biasa. Akan tetapi tak lama kemudian, ibu korban merasa tidak puas lantaran anaknya menggeluh kesakitan dengan kondisi perut yang semakin membesar. Korban pun akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan melalui Ultrasonografi atau WSG. Benar saja, dari hasil pemeriksaan itu ternyata korban sudah dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 7 bulan. Ibda Ferdi dan Ginting pun menambahkan tersangka menyetumbui atau memperkosa korban sebanyak dua kali pada Desember 2021 dan Januari 2022 lalu. Aksi itu dilakukan tersangka saat istrinya sedang bekerja atau beraktivitas di luar rumah. Sementara tersangka, Gini hanya tertunduk malu dan menyesali perbuatannya hingga menahan tangis. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 6 huruf B, Junto, pasal 15 huruf A dan H, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang pidana kekerasan seksual. Dan atau pasal 285 tentang pemerkosaan dengan ancaman kurungan minimal sekitar 15 tahun penjara. Pelapor curiga melihat anaknya yang menyandang disabilitas dari lahir tidak datang bulan. Kemudian pelapor berinisiatif untuk membawa anak kandungnya ini ke rumah sakit. Nah untuk status tersangka sendiri dengan korban apa? Untuk status tersangka dengan korban ayah sambung atau ayah tiri karena terlapor ini menikah dengan ibu dari korban.